Untuk saya sedot COVID-nya Kalau saya tidak mati Melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi Saya Taufik Monyong, seniman Jawa Timur Kita saksikan warung-warung kopi di Surabaya semuanya tutup Malam ini masih ada sebagian anak-anak muda yang berkumpul Kalau memang COVID ini ada di Jawa Timur atau di Surabaya Saya minta kepada staff Juru Bicara Kementerian Kesehatan Atau Juru Bicara Kepresidenan Akan saya sebarkan Jawa Timur saya pastikan sudah tidak ada COVID-19 Yang terdampak dan terpapar corona yang mematikan Ini hanya sekedar COVID Dalam pandangan kami adalah konspirasi fitnah Yang tidak ada diadakan Sehingga menjadi ketakutan Bagi seluruh masyarakat Jawa Timur dan Surabaya Kami hanya melihat tadi kendaraan mobil Dari petugas kesehatan, kepolisian, satpol PP Lalu juga orang-orang yang menjadi saat COVID-19 Hanya berjalan-jalan tidak menemukan apa-apa Berjalan-jalan tidak menemukan apa-apa Menghabiskan anggaran dari pemerintah Membuat kepanikan dan ketakutan kepada seluruh masyarakat Kami ingin bukti kalau ada Dan saya Taufik Hidayat atau Cak Monyong tanggung jawab Kalau memang masih ada yang terpapar 200-2 ribu Saya bertanggung jawab Saya akan mencoba Apakah orang tersebut COVID atau tidak Saya akan datang Datang ke rumah sakit Kalau diperintah oleh pemerintah Untuk saya sedot COVID-nya Kalau saya tidak mati Saya tidak mati Berarti sudah tidak ada corona Mari dukunglah pemerintah ini Karena Pak Presiden menyatakan new normal Ayo mari semuanya bekerja Bekerja Lalu pasar-pasar dibuka Toko-toko dibuka Mall-mall dibuka Pabrik-pabrik dibuka Agar ekonomi bangsa kita segera pulih New normal berarti ekonomi kita harus bangkit Jangan bebani rakyat dengan fitnah yang dibuat oleh pemerintah Lewat juru bicara Tim kesehatan Yang membuat kami panik dan takut Saya bertanggung jawab Kalau saya nanti ketika menghirup Dari mulut orang-orang yang dinyatakan COVID mati Maka silahkan Anda pastikan corona masih ada Atau COVID masih ada di Surabaya dan Jawa Timur Tapi kalau saya tidak mati Karena saya tidak bisa terpapar corona Maka permintaan saya Adalah tidak ada lagi lockdown Tidak ada lagi PSBB Semua toko-toko dibuka Mall-mall dibuka Pasar dibuka Orang bekerja dan berjalan Mari kita dukung pemerintah Dukung Presiden yang sudah menyatakan Presiden Jokowi menyatakan New normal Anak-anak muda sudah harus sekolah Sekolah-sekolah dibuka Tempat ibadah dibuka Pasjid-pasjid dibuka Pura dibuka Gereja dibuka Wihara dibuka Tempat-tempat Wisata dibuka Saya Alamat saya Bulak Rukum Timur Gang 2 nomor 70 Surabaya Jawa Timur Indonesia Saya siap mempertanggungjawabkan Nomongan saya Kalau pemerintah tidak bisa Membuktikan nomongan saya Dan dia tidak Tidak berani dengan keberadaan saya Jangan memfitnah Masyarakat Surabaya dan Jawa Timur Atau memfitnah Indonesia Seakan-akan COVID masih ada Ini adalah konspirator Yang ingin merugikan Negara yang saya cintai Merugikan pemerintah yang saya cintai Merugikan bangsa Indonesia yang saya cintai Hati-hati Kita rakyat pemilik sah negeri ini Dan jangan main-main Saya sama dengan kalian Aktivis 98 Dan saya tetap tanggungjawab terhadap Apa yang saya ucapkan Saya bertanggungjawab Alamat saya jelas Nomor telepon saya 081-70355-7599 081-70355-7599 Jika ada Yang ingin berhubungan dengan saya Staf kepresiden dan saya juga sudah kenal Patim Pres juga sudah ada Sebagian saya kenal Sudah saya buktikan Saya nyatakan Saya tanggungjawab terhadap Apa yang saya katakan Malam ini 6 Juni 2020 Lahirnya Bung Karno Bung Karno yang mengajarkan saya Tentang nilai-nilai Pancasila Saya diajarkan untuk berani Melakukan apa Demi bangsa dan negara saya Saya Sukarnois Saya Merah Putih Saya Indonesia Saya cinta Tanah Air Indonesia Ngatakan Kalau berani Saya bertanggungjawab Terhadap apa yang saya ucapkan Terima kasih Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamatkan Indonesia Selamatkan rakyat Indonesia Selamatkan pemerintah Indonesia Selamatkan Presiden Indonesia Selamatkan Nusantara Tanah Indonesia Selamat menikmati